Ya pemirsa, Barmarunting kali ini kita buka dengan informasi. Selain kegiatan berbagi takjil gratis berbuka puasa, untuk meningkatkan keimanan serta mengisi kegiatan selama bulan Ramadan, Sekolah SMP Negeri 2 Arut Selatan juga menggelar pesantren Ramadan yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi yang beragama Islam. Untuk menambah keimanan sekaligus mengisi bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan positif, para siswa-siswi SMP Negeri 2 Arut Selatan menggelar acara pesantren Ramadan yang dilaksanakan selama 4 hari mulai pada hari Senin hingga Kamis, 18 hingga 21 April 2022 dengan peserta bergantian setiap harinya. Acara tersebut merupakan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah, hasil koordinasi dari Panitia Kegiatan Pesantren Kilat Ramadan dan OSIS SMP Negeri 2 Arut Selatan. Pesantren Kilat diikuti oleh seluruh siswa Muslim kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 2 Arut Selatan dengan kegiatan yang sengaja dilaksanakan terpisah antara siswa putra dan putri. Bertempat di musulah sekolah, pesantren Ramadan dibuka oleh Kepala SMP Negeri 2 Arut Selatan Indriyati Panani didantingi sejumlah dewan guru. Untuk hari pertama, pesantren Ramadan diikuti siswa SMP Negeri 2 Putri kelas 7, kemudian hari kedua diikuti siswa putra kelas 7. Berikutnya hari ketiga giliran siswa putri dan siswa putra kelas 8 pada hari keempat atau hari terakhir. Sejumlah materi yang diberikan pada pesantren Ramadan kali ini diantaranya sholat duha berjamaah atau tadarus al-Quran, kemudian materi tentang pergaulan islami, materi tentang bahaya narkoba, dan juga sirah nabawiyah. Acara ini diharapkan meningkatkan iman dan takwa siswa selama bulan Ramadan. Ini seberdampak pada kepribadian siswa setelah Ramadan selesai. Ini memang sudah menjadi agenda sekolah untuk melaksanakan pesantren Ramadan. Sehingga ibaratnya keimanan siswa itu ada sedikit di ces supaya mereka mungkin, karena di situ juga materinya antara lain tentang pergaulan anak-anak remaja seperti itu di pesantren Ramadan itu. Jadi hanya untuk anak-anak ini dalam hal mereka melaksanakan aktivitasnya di sekolah maupun di luar sekolah itu ada sesuai koridornya. Selain pesantren Ramadan, para siswa SMP Negeri Dua Arus Selatan juga melaksanakan kegiatan lainnya dalam rangka mengisi bulan Ramadan ini. Di antaranya dengan berbagi takjil secara gratis yang dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari Sabtu, Ragu, dan Jumat. Muhammad Nasihin, SBTV